Buat saya, Pekan Parampiade ini spesial. Tadi siang saya terbang dari IKN Nusantara ke Solo, khusus untuk pembukaan peparnas ke-17 ini. Ah ini dia, maskot kebo kia islamat juga simbol dan harapan masyarakat kota Solo dalam mensukseskan peparnas ke-17. Penyibaran bendera NPC Indonesia dan bendera peparnas ke-17 Solo Jawa Tengah tahun 2024 akan dibawa oleh 12 para juara. Bendera NPC Indonesia akan dibawakan oleh para juara Salahuddin Al Ayyubi, cabang olahraga para atletik, peraih medali perak ASEAN Paragames tahun 2003. Para juara Rifki Ahmad Soleh, cabang olahraga para atletik, peraih medali emas peparnas tahun 2021. Para juara Marcelino Michael, cabang olahraga para atletik Tolak Peluru, peraih medali emas ASEAN Paragames tahun 2023. Para juara Partin Mughlisin, cabang olahraga para atletik, peraih medali perunggu Asian Paragames tahun 2010. Para juara Mughlisin, cabang olahraga para atletik, peraih medali emas ASEAN Paragames tahun 2023. Para juara Suwarno, cabang olahraga para tenis meja, peraih medali emas ASEAN Paragames 2017. Bendera Peparnas akan dibawakan oleh para juara Rizal Bagu SS, cabang olahraga para atletik, lempar lembing, peraih medali emas dan perak ASEAN Paragames tahun 2023. Para juara Vigo Saputra, cabang olahraga para atletik, lompat jauh, peraih medali emas ASEAN Paragames tahun 2023. Para juara David Subiantoro, cabang olahraga lempar cakram, peraih medali emas Peparnas Papua tahun 2021. Para juara BINGAH TRITIH TIMUR, cabang olahraga lempar cakram, peraih medali emas ASEAN Paragames tahun 2023. Para juara Sudarno, cabang olahraga lower ball, peraih medali perunggu Asian Paragames tahun 2018. dan para juara Nurmala, cabang olahraga para sepak bola, peraih medali emas ke jurnas tahun 2012. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bendera dikibarkan secara bersamaan oleh 18 Pas Kibraka Kota, Surakarta! BINGAH TRITIH TIMUR 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, marilah kita simak bersama. Sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan peresmian pembukaan Peparnas ke-17 Solo, Jawa Tengah tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, beserta PJ, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Surakarta, seluruh Forkopinda yang hadir, Ketua NPC Indonesia, Bapak Zaini Marbun, Sekretari General of ASEAN Parasports Federation, Senior Kolonel Wandi Toswan, Ketua Umum, PB Peparnas, Bapak DB Susanto, para atlet dan official yang saya cintai, yang saya banggakan, Bapak-Ibu seluruh masyarakat Jawa Tengah, khususnya masyarakat Solo yang saya cintai, hadirin tanpa undangan yang berbahagia. Salam olahraga. Buat saya, pekan para piada ini spesial. Tadi siang saya terbang dari IKN Nusantara ke Solo, khusus untuk pembukaan peparnas ke-17 ini. Khusus untuk bertemu para atlet dan official peserta peparnas. Dan saya senang bertemu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya pada malam hari ini. Kita semua patut berbangga karena para atlet penyandang disabilitas Indonesia. Daya juangnya luar biasa. Prestasinya juga sangat membanggakan. Di ajang ASEAN Paragames, misalnya, Indonesia meraih juara umum tiga kali berturut-turut, yaitu ASEAN Paragames 2017, 2022, dan 2023. Oleh sebab itu, mari kita sukseskan pekan para limpiade nasional ini yang tidak hanya sebagai ajang untuk melahirkan atlet-atlet potensial dan para pencetak rekor-rekor baru, tapi juga sebagai panggung kestaraan bagi para seluruh atlet penyandang disabilitas untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Mari bertanding dalam suasana persaudaraan dan berjuang dengan semangat sportivitas. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk pemerintah kota Surakarta, masyarakat Jawa Tengah atas dukungan penyelenggaraan peparnas tahun 2024 ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, peparnas ke-17 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dengan ini telah dibuka secara resmi pekaan para limpiade nasional ke-17 Solo, Jawa Tengah tahun 2024. Dan mari kita perkenalkan maskot peparnas kebo. Bule Kiai Selamat! Selamat yang berarti selamat. Memakai busanak Satria Surakarta bermotif parah yang bermakna kekuatan dan pantang menyerah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Memakai belangkon dan samir berwarna kuning merah, khas keraton Surakarta sebagai lambang tolak bala dari Marabahaya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. PEPARNAS KETUJUBELA Kita semua telah berkenalan dengan maskot PEPARNAS KETUJUBELA Kebobule Kiai Selamat